Ancaman tindak pidana bagi pelanggar protokol kesehatan siap diberikan pada warga di Makassar jika mereka tetap membandel dan terus melanggar protokol kesehatan. Langkah tegas ini diambil sebagai jalan akhir, mengingat petugas saat ini masih terus melakukan sosialisasi pada warga. Sejauh ini, kerap ditemukan warga yang tetap membandel dan abai pada protokol kesehatan meski aturan kebijakan ini sudah lama dikeluarkan. Kemudian yang paling terakhir tentunya tindakan-tindakan penegakan hukum. Kami akan tegas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan ini apabila himbauan-himbauan kami, kemudian sosialisasi, langkah-langkah persuasif yang kami lakukan tidak diindahkan, tentu akan ada langkah-langkah penegakan hukum yang akan kita terapkan ke masyarakat, yang hukum masyarakat ya, yang dia terutama yang dia menciptakan kerumunan. Tentu ada payung-payung hukum yang bisa kita terapkan, baik itu Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah, termasuk juga KUHP. Terima kasih telah menonton!